Oke, kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa di like dulu Di video kali ini gue akan jelasin ke kalian ya secara detail terkait soal event yang saat ini lagi berlangsung Yaitu adalah skin epic choice chest gratis ya Dimana kalian bisa mendapatkan dan memilih salah satu dari skin limited tersebut dari total 15 skin Nah kira-kira gimana penjelasannya maksudnya adalah di hari keberapa Dan di tanggal berapa nanti kita semua seluruh player itu dipastikan dapat skin tersebut Karena kan disini ada quest harian ya meliputi login kemudian selesaikan total adalah 4 pertandingan Jadi selama 4 pertandingan ini setiap hari guys kalian kerjain aja Itu bisa di brawl, di klasik ataupun bisa di magic chest terserah kalian Kemudian ada juga total login yang sampai 14 hari ya maksimalnya Nah jadi nanti gue jelasin ke kalian kira-kira di tanggal berapa pastinya kita semua akan dapat skin limited tersebut Jadi langsung aja kita mulai yuk, let's go Sebelum itu disini kalian yang pengen top up diamond bisa langsung gue rekomendasiin ke fanstore Linknya gue taruh di deskripsi untuk kalian menuju ke webnya fanstore ya Jadi buat yang main mobile bisa top up diamond Buat yang main honor of games bisa top up token ataupun game-game lain ya lengkap banget di fanstore Seperti mobile legend carang isinya juga gampang banget tinggal masukkan edit dan saver Kemudian langsung kalian pilih mau top up apa nih Web di diamond pass lagi murah banget guys Kemudian coupon pass juga lagi banyak promonya Ataupun disini ada tebus murah ya Jadi ada paket-paket diamond yang harganya itu murah meriah Langsung kalian serbu dan borong ke fanstore Gue taruh linknya di deskripsi ya Disini untuk metode pembayaran itu komplit guys Jadi banyak sekali untuk pembayarannya Juga tersedia pembayaran via pulsa ya Dan jangan lupa pakai kode promonya itu FanX Angga untuk dapetin potongan harga lagi Dan kode ini hanya bisa dipakai untuk diamond yang tanpa promo ya Jadi langsung aja kalian ke fanstore Linknya di deskripsi Seperti yang kita ketahui Disini kita membutuhkan total 220 opal ya Yang kita butuhkan untuk diturunkan dengan sebuah box Nah kemarin itu sempat rincu guys Rincu itu apa ya Kemarin itu sempat gempar Dimana ada sebuah kesalahan teknis yang dilakukan Entah itu adminnya Moonton atau bagaimana ya Ya namanya juga manusia ya guys ya Moonton, adminnya Moonton Pokoknya semua orang yang kerja di Moonton itu manusia juga Bukan robot Jadi pasti ada kesalahan Nah kemarin itu sempat ada kesalahan Dimana tertulis itu random guys Jadi selesaikan quest keaktifan untuk mendapatkan random skin epic Jadi banyak yang ini nih banyak yang panik gitu kan Ini jangan-jangan Moonton bohong bang Kok jadi random katanya disuruh milih salah satu Katanya bebas pilih Kenapa di deskripsinya itu ditulis random Nah ini kemarin sempat seperti ini Sebelum diubah dan di update Kalau kita cek sekarang itu sudah diubah ya Jadi tulisannya adalah selesaikan quest keaktifan Untuk mendapatkan epic skin choice chest gratis Jadi ini tertulis choice chest Artinya ya kita memilih ya Seperti yang tertampil di box tersebut Buka untuk memilih salah satu Jadi bukan random Meskipun kemarin ada tulisan random Tapi itu hanya sebuah kesalahan saja Yang dilakukan mungkin oleh adminnya Moonton atau bagaimana Jadi sekarang sudah benar Dan buat kalian nggak usah khawatir ya Bahwa skin ini apakah nanti akan random atau bebas pilih Ya jawabannya dipastikan 100% bebas pilih Kecuali Moonton ngajak ribut Soalnya bisa aja ya Namanya ini game Moonton Suka-suka Moonton Kalau misalnya Moonton mau tiba-tiba ngilangin Atau tiba-tiba merubah rulesnya Ya suka-suka Moonton BTW disini kan ada login maksimal 14 hari Nah apakah kita harus menunggu sampai 14 hari Yang artinya kalau misalnya 14 hari itu Berarti kita harus menunggu sampai nanti di tanggal Kan dimulai dari tanggal 23 ya Berarti tanggal 23 ditambah 14 Mungkin sekitar tanggal 5 September ya Kalau kita lihat dari login selama 14 hari Berarti kita bisa ngeklaimnya di tanggal 5 September dong bang Lama banget Ya memang nggak bisa langsung Tapi sebenarnya kalau kita hitung lagi Ini nggak harus nunggu sampai login ke 14 hari guys Karena disini gue sudah bikin tabelnya Dan biar lebih jelas lagi Kira-kira di tanggal berapa kita memastikan Untuk mendapatkan total 220 item yang kita butuhkan tersebut Jadi seperti ini ya untuk tabelnya Yang mana eventnya itu berlangsung sampai tanggal 8 September Dengan total item yang bisa kita dapatkan adalah 490 Yang mana ini ada 2 quest yaitu quest harian dan juga quest login Nah ternyata kalau kita cek berdasarkan tabel tersebut Itu kita bisa dapatkan skin limitednya bebas pilih Itu di tanggal 31 Agustus Dengan catatan kalian harus menyelesaikan semua questnya Quest harian yang berarti bermain 4 game per hari Ini jangan sampai ada yang kelewat ya Karena kalau kelewat ya kalian nggak bisa di tanggal 31-nya Mungkin harus mundur di tanggal 1, tanggal 2, dan seterusnya Kemudian quest login jangan lupa juga diklaim Di setiap tanggal 25 itu dapat 10 Di tanggal 27 dapat 20 Di tanggal 30 dapat 20 Kemudian di tanggal 1 September dapat 30 Di tanggal 3 September dapat 30 Dan yang terakhir di tanggal 5 September dapat 40 Jadi sebenarnya kalian bisa mengabaikan yang tanggal 1 September sampai tanggal 8 Asalkan sudah menyelesaikan semua quest Maka di tanggal 31 Agustus dipastikan Memastikan seluruh player mendapatkan skin limited bebas pilih tersebut Jadi sudah terkumpul sebanyak 230 item Lebih 10 item ya Ini kenapa angka 2 nih? Maksud gue gini Lebih 10 item untuk mendapatkan boxnya Jadi silahkan kalian screenshot ini Ini saya potong kalian butuh Catat tanggalnya di tanggal 31 Berarti sekarang tanggal 24 ya Berarti sekitar 7 hari lagi ya Atau minggu depan lah Berarti kita bisa dapetin skin epic secara gratis bebas pilihnya 31 hari apa tuh? Kalau gue cek di kalender tanggal 31 itu di hari Sabtu guys Di hari Sabtu berarti jam 3 sore Sebenarnya kalau kita ngomongin hari Sabtu Ini sekarang juga hari Sabtu nih di tanggal 24 Yang mana tidak ada tanda-tanda guys Tidak ada tanda-tanda event besar ini Padahal biasanya di hari Sabtu itu Moonton selalu memanfaatkan ini Atau momen yang tepat Untuk mengadakan kayak token dan lain sebagainya Ya jadi di tanggal 24 ini Dimana hari Sabtu ini gue cek Belum ada tanda-tanda event yang bagus Bahkan itu sekalipun ronde ketiga dari aspiran Yang dari kemarin disuarakan akan ada Ya sampai sekarang tidak ada tanda-tandanya guys Gue nggak tahu ya Kalian masih berharap atau udah pasrah Terkait soal ronde ketiga aspiran Ini gue cek di tanggal 24 Which is adalah hari ini hari Sabtu jam 3 sore nanti Yaitu Nggak ada tanda-tanda Bakalan ada token lagi Terkait soal aspiran Atau Kalaupun nggak ada ronde ketiga At least ada event besar lain lah Karena ini hari Sabtu Dan ternyata Ya nggak ada apa-apa guys Jadi hari Sabtu ini tidak terjadi sesuatu yang mengejutkan ya Tidak ada event apapun guys Sepertinya ya udahlah Moonton mungkin udah kaya Moonton udah nggak butuh duit Atau Moonton mungkin udah naik haji ya guys Jadi udah nggak butuh lagi tuh Nggak ada event-event seperti ini Atau jangan-jangan Moonton sudah merasa nyaman lagi guys Karena kita tahu game sebelah Honor of Kings ini sudah mulai kesulitan mengejar Mobile Legends Kalau nggak percaya kalian cek Playstore dah Kemarin Honor of Kings sempat ada nangkring di atasnya Mobile Legends guys Tapi cuma sementara Sekarang Mobile Legends naik lagi Honor of Kings makin tenggelam Jangan-jangan Moonton sudah merasa nyaman Dan Moonton akan balik ke sifatnya aslinya guys Yang mana Madrid dan Kikir Ya mudah-mudahan itu hanya prasangka buruk gue aja ya Mudah-mudahan Moonton tidak seperti itu Dan mungkin Moonton lagi menyiapkan kejutan yang besar untuk kita semua Jadi itu aja mungkin sekitulah banyak yang bisa gue sampaikan Semoga informasi ini bermanfaat buat kalian semua Jadi thank you udah nonton dari sampai akhir Kalau kalian suka dengan video ini jadi beri like Thank you Bye